Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dikarenakan subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu telah mendukung channel ini untuk berkembang dengan mengupload konten-konten seru lainnya Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di Rengki AG Channel Mohon maaf teman-teman baru bisa upload lagi dikarenakan kesibukan di dunia nyata yang sangat membahagongkan Nah kali ini kita kembali ke konten drawing kartun 2 Dan saya sudah membuat karakter animasi dari seri animanga Kimetsu no Yaiba yaitu Nezuko Dan buat teman-teman yang belum mendownload karakternya silahkan download dulu ya Link karakternya saya sediakan di deskripsi di bawah video ini Dan bentuknya adalah jeep ya teman-teman silahkan ekstrak dulu Saya disini mengekstrak menggunakan aplikasi ZAR Jeper Oke saya akan coba ekstrak Kita coba klik ekstrak disini Di deskripsi ada dua link Yang pertama link yang menggunakan password Ya silahkan klik aja Untuk passwordnya saya akan tampilkan di sepanjang video ini Dan satu laginya ada link yang tanpa password file-nya tinggal download dan langsung teman-teman gunakan Tapi ya saya kaitkan dengan link receh tentunya Jadi ada iklan-iklannya sedikit Dan teman-teman yang masih bingung cara mendownload di link receh sudah saya sediakan tutorialnya Oke saya masukkan dulu passwordnya Dan ini dia ya sudah muncul Folder pack nejuko dc2 Isinya ada 5 file berformat .ati Ada bambu nejuko Full body Rambut satu rambut dua dan tangan juga Oke kalau sudah kita ekstrak kita akan buka langsung aplikasi drawing kartun 2 nya Baik teman-teman kali ini saya sudah ada di aplikasi drawing kartun 2 Kita coba cek dulu klik new kartun Klik insert klik jungle klik custom item disini Gak ada karakter nejuko yang tadi ya Ini karakter lama yang sudah pernah saya buat Cara memasukkannya ya Menginportnya gampang sekali Tentunya sudah saya jelaskan di konten-konten lama saya Tapi bagi yang baru nonton atau baru menyimak konten saya Ya silahkan diikuti Yang pertama klik setting di pojok kiri atas Kemudian untuk show gridnya kita boleh tampilkan Untuk menampilkan garis kotak-kotak Memudahkan kita dalam menggerakkan karakter animasi kita nantinya Selanjutnya kita scroll ke bawah Kemudian kita klik operation with item Klik fin item and pack ya Kemudian silahkan cari teman-teman dimana tadi mengekstraknya Oke folder yang kag channel Kemudian fake nejuko nya kita klik satu per satu Saya akan mulai dari yang bambunejuko.ati Satu Oke sudah masuk ya Kita klik lagi satu per satu Seperti tadi caranya Oke kalau gitu saya akan coba percepat aja ya teman-teman Untuk prosesnya Hal yang sama tinggal di klik per bagian seperti ini Biar semuanya masuk ke aplikasi drawing cartoon 2 Dan terbaca Oke sudah semua Kita coba klik back Back lagi Saya akan coba lihat di new cartoon Ini sudah muncul kotak-kotaknya Karena tadi kita klik show gridnya Kita klik insert Klik jungle Klik custom item Nah bambunejuko Full body nejuko semuanya sudah muncul Sekarang saya akan coba untuk setting-setting terlebih dahulu Sebelum kita insert karakternya Kita klik strip 3 di pojok kiri atas Kemudian klik edit scene Kemudian scene size nya saya akan ubah ke HD ready Anime scene speed nya saya akan taruh dulu di pass Klik ok Edit scene sudah ya Kemudian klik background Klik add Ya saya akan coba tambahkan background yang sudah saya siapkan Yang ini Kemudian klik back Klik lagi background nya Paskan dengan layar Gunakan dua jari Oke kalau sudah klik back lagi Nah ini sudah saya masukkan untuk background nya Tinggal kita masukkan karakter nya Nah untuk masang karakter nya silahkan diperhatikan dengan sesama Karena mungkin sebagian orang ada yang masih bingung cara memasang nya Yang pertama silahkan klik custom item Kemudian saya akan coba masukkan terlebih dahulu bagian badannya Ini ya Kita geser ke pojok kanan Kemudian bagian tangan Saya akan klik satu aja Nah ini cukup Kemudian bagian Apa lagi ini Bambu nejuko Nanti aja Bagian tangan dulu aja ya Bagian tangan kita paskan dulu dengan Badannya Nah kalau cukup kita coba gandakan bagian tangan nya Kita klik bagian tangan Kemudian kita klik copy Ya klik paste juga Kemudian kita geser ini Otomatis sudah terduplikat Oke saya akan coba taruh tangan nya yang sebelah kanan disini Oke Yang sebelah kirinya saya akan ubah dulu Oke untuk state nya Kita klik di bagian tangan Apa aja sih fiturnya yang dapat dirubah di bagian tangan Kita klik state Ini bagian tangan yang pertama Ya motif nya Atau polanya Ya ini pola yang kedua Pola ketiga Keempat Lima Enam Tujuh Banyak ya Oke lanjut lagi Nah ini untuk mode nanti marahnya Ya Saya ulangi Cuman ada Berapa yang saya tambahkan Seperti Tato nya Dan bagian tangan nya pun Digulung Saya akan ubah ke mode yang ini dulu Saya akan taruh di Sebelah Mana nih Nah disini Ya Kemudian Kita klik dulu Bagian tangan nya Di edit unit Kita scroll ke bawah Klik down Nah sampai ke belakang Seperti ini Oke Saya rasa cukup Kemudian saya akan menambahkan bagian rambut Dan bagian lainnya Saya akan bagian Saya akan tambahkan bagian Bambu dulu Kita klik Ini dia Kemudian Kita perkecil dulu Sesuaikan ukurannya Coba Mungkin segini Nah Sudah cukup Kemudian bagian rambutnya Tadi sudah saya buatkan Bagian rambut 1 Bagian rambut 1 dulu Yang ini Saya pasang di sini Nah Ya Kemudian bagian rambut 2 Yang ini saya pasang di atas ini Nah Seperti ini Kurang lebih Jadi kan Nah Tadi kita kan sudah melihat State bagian tangan Ya Kemudian Di bagian Wajah Apa aja Atau bagian lainnya Bagian full body lah ya Oke Kita akan coba Awasin dulu Bambunya Nah ini Kita klik bagian full body nya Kemudian klik edit unit Pilih state Untuk pola yang pertama Atau dasar Atau yang 0 ini Ya Seperti ini wajahnya ya Agak sedikit senyum Yang kedua Terbuka Mulutnya Yang kedua itu Sudah mode marah Nah Untuk mode marah Ada tanduknya Ya seperti dalam animenya lah ya Saya juga ikutin Kemudian Untuk bagian bajunya Saya buat tertutup Ya Karena sebagian penonton saya Masih banyak yang anak kecil Dan di bagian kakinya pun Tentunya kalau marah Ada Tatonya ya Dan kasih Saya kasih Celana juga Ya sensor lah ya Tadi saya bilang Ada anak kecil Saya mencoba Untuk melindungi penonton saya Yang masih di bawah umurnya Biar gak aneh-aneh pikirannya Ada pola tatonya juga Oke kita klik lagi Nah Ini nomor dua Nomor tiganya seperti ini Empatnya seperti ini Nah otomatis Kalau kalian menggunakan mode marah Ya bagian tangannya pun Kalian ubah ya Jangan seperti ini Kita ubah Ke yang ada Tatonya juga Nah seperti ini minimal Nah untuk menggerakkan karakternya Ini gampang ya teman-teman Seperti yang sudah saya jelaskan Di konten-konten sebelumnya Teman-teman Tinggal memilih Ini saya perkecil dulu ya Contoh ya Seperti ini Saya akan coba Ubah dulu Nah jadi Enak baik lagi Ini Joko nya ya Bagian tangannya Nah seperti ini Kita perkecil dulu Oke cukup Pas kan dengan Kebutuhan layar Nah untuk menggerakannya Gampang sekali ya teman-teman Yang pertama ini di frame nomor 1 Ya dapat dilihat Kita klik aja ke bawah Tinggal digerakkan Ya Rambutnya pun dapat digerakkan ya teman-teman Ya banyak sekali Saya berikan mekanis Menggeraknya disini Kemudian kaki ke bawah Tinggal digerakkan lagi Ya sesuai dengan Koreografi yang akan teman-teman Buat tentunya Dan kebutuhan Ini saya contoh kasar aja Dan saya sudah buat tentunya Gerakan-gerakannya Contoh seperti ini Bawa lagi Contoh lagi Ini cuma contoh ya Contoh kasar Nah gerakannya Contoh seperti Ini Saya coba putar ya Nah contoh seperti itu Sehingga apabila kita apply Akan terjadi Pergerakannya Sekarang kita coba lihat Koreografi yang sudah saya buat sebelumnya Kita klik back Klik back lagi Ya Exit aja Saya sudah menyimpannya Ya sebagai project Di load tentunya Ini dia yang ini ya Yang my cartoon Belum saya rename malahan Oke kita buka Ini Koreografinya Baik Saya akan coba Breakdown pergerakannya Ini ada di frame nomor 1 Ada Nejuko Tanjiro Dan Akaza Ya mereka saling berhadapan Frame kedua Tanjiro maju Saya putar Ke bawah ya Step by step Oke Tanjiro loncat Ditahan Akaza Dipukul Oke mental Dibantu Dibopong sama Nejuko Kemudian Akaza Menendangnya Dan terjatuh juga Untuk Tanjiro Kemudian Si Nejuko Mulai membantu Memukul-mukul Suman gak mempan Dan Akaza Memukulnya Sehingga Nejuko Terlempar ke belakang Dan dia masuk ke mode Demon Demon ya Atau iblisnya ini Ya Sudah berubah Bagian posturnya pun Saya tarik Sehingga Membesar seperti ini Ya Kemudian Saling baku hantam lah Oke Ini dia Ditendang Akaza Dan semuanya selesai Di 88 frame Nah untuk Kita lihat Kecepatannya Edit scene Kecepatannya Saya ubah Dari fast Ke very fast Kita coba Lihat dulu Yang fast Ya Klik Oke Kita fly Untuk yang fast Gerakannya Agak sedikit Pelambat Menurut saya Jadi slow Mau gitu Oke Ini 88 frame Dan saya ubah Lagi Untuk Kecepatannya Menjadi Very fast Nah disini Saya rasa Sudah cukup Ya Gerakannya Nah Kalau gak salah Ini hanya Jadi 14 detik Saja ya Teman-teman Untuk 88 frame Yang sudah Saya buat Sebelumnya Oke Cuma Seperti itu Aja Disini Belum ada Suara Apapun Nanti Kita Nanti Kita Coba Tambahkan Efek Pukulan Dan Efek Bertarung Lainnya Di Aplikasi KineMaster Kita Back dulu Aja Nah Setelah Kita Buat Koreografi Bertarungannya Kita Klik Step 3 Di pojok Kiri Atas Pertama Kita Bisa Menyimpannya Sebagai Project Kita Sudah Bosan Membuat Koreografi Gerakannya Disimpan Dulu Aja Kita Lanjutkan Jam Berikutnya Atau Hari Berikutnya Ya Seperti Itu Kemudian Apabila Diresa Sudah Yakin Kita Akan Coba Untuk Mengexport Klik Aja Export Klik Save As Video Klik OK Nanti Progresnya Akan Terlihat Di Notifikasi Apabila Sudah Selesai Nanti Dia Akan Info Juga Baik Teman-teman Selain Kita Akan Loncat Ke Aplikasi Kinemaster Untuk Tahap Berikutnya Yaitu Pengeditan Pemberian Efek Suara Dan Sebagainya Dan Buat Teman-teman Yang Ingin Tahu Bagaimana Cara Mengedit Hasil Video Dari Drawing Cartoon 2 Ke Kinemaster Saya Sarankan Teman-teman Silahkan Menonton Video Lama Saya Yang Ini Sudah Saya Jelaskan Setidaknya Disini Nanti Apabila Dia Tanyakan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Oke Kalau Gitu Kita Lanjut Ke Aplikasi Kinemaster Baik Teman-teman Kali Ini Saya Sudah Ada Di Aplikasi Kinemaster Kita Klik Sunting Saja Sebelumnya Sudah Saya Edit Sekarang Saya Coba Untuk Memperlihatkan Hasil Edit Saya Disini Juga Saya Sudah Tambahkan Sound Effects Ada Hamparan Dan Efect Efect Lainnya Oke Untuk Melihatnya Kita Klik Dulu Yang Ini Ini Adalah Timelapse Edit Lumayan Banyak Ada Sound Efect Ada Hamparan Sebaiknya Kita Apply Dulu Aja Oke Gitu Aja Kalau Sudah Kita Klik Back Kemudian Saya Akan Coba Untuk Mengeksport Atau Merender Hasil Edit Ini Silahkan Klik Kotak Panah Ke Atas Di Pojok Kanan Atas Kemudian Silahkan Pilih Resolusi Yang Diinginkan Termasuk Laju Beat Ya Juga Kalau Sudah Silahkan Di Export Nah Untuk Hasilnya Teman Teman Bisa Share Ke Youtube Instagram Mungkin TikTok Apabila Punya Kalau Saya Tidak Punya Ke Sosial Media Apapun Yang Teman Punya Untuk Seru-seruan Dan Sebagainya Dan Mungkin Itu Aja Yang Bisa Saya Share Sekali Ini Semoga Konten Kali Ini Bermanfaat Seperti Biasa Apabila Ada Yang Tanyakan Silahkan Tulis Di Komentar Saya Juga Masih Belajar Mari Kita Belajar Bersama Sama Akhir Kata Semoga Kita Dapat Berjumpa Lagi Di Konten Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 kasih telah menonton